beautiful Malino dari 2023 kembali dikelar Pemda Goa setelah vakum selama tiga tahun pada event beautiful Malino tahun ini mengangkat tema happiness dengan berbagai kegiatan seperti musik hingga festival seni. Setelah vakum selama tiga tahun akibat pandemi COVID-19 event beautiful Malino kembali digelar di Kelurahan Malino Kejamatan Tinggi Moncong Kabupaten Goa Sulawesi Selatan yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2023. Pada perhelatan beautiful Malino tahun ini mengangkat tema happiness yang dibuka langsung oleh Bupati Adnan Purita Isan Yasilimpo bersama Direktur Musik, Film dan Animasi Kemamprakraf, Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan dan disaksikan oleh sejumlah OPD, Lingku Pemda Goa dan Porko Pemda Goa dan ribuan pengunjung wisatawan dari sejumlah daerah di Sulsel di kawasan hutan Pinus Malino Jumat Sore Bupati Goa Adnan Purita Isan mengatakan hari ini beautiful Malino kembali digelar setelah vakum selama tiga tahun dimana event beautiful Malino kali ini sudah masuk karisma event Nusantara 2023 yang menjadi kalender event nasional dari Kemamprakraf sehingga dengan masuknya beautiful Malino ini bukan lagi miliknya Pemda Goa tapi juga milik provinsi dan pemerintah pusat selain itu dengan tema happiness bisa membahagiakan semua pengunjung dan tambahan penghasilan bagi daerah yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar ekonomi kembali bergerak sehingga kecejahteraan masyarakat bisa bangkit pasca pandemi intinya bahwa hari ini kita gelar kembali event beautiful Malino yang telah vakum selama tiga tahun Alhamdulillah pelaksanaan event beautiful Malino yang kita laksanakan kali ini sudah masuk karisma event Nusantara artinya sudah masuk sebagai kalender event nasional dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentu dengan masuknya event beautiful Malino sebagai Ken bukan lagi pemerintah Kabupaten Goa jadi event ini bukan hanya miliknya pemerintah Kabupaten Goa tapi ini sudah miliknya pemerintah pusat miliknya pemerintah provinsi dan juga miliknya pemerintah Kabupaten Goa Oleh karena itu mudah-mudahan dengan tema happiness kita bisa membahagiakan semua pengunjung yang hadir di tempat ini agar ekonomi kembali bergerak sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera bangkit kembali pasca pandemi COVID-19 Sementara itu event beautiful Malino ini mendapat apresiasi dari pihak Kemamprakraf RI Direktur Musik Film dan Animasi Kemamprakraf Republik Indonesia Dr. Muhammad Amin Abdullah Beautiful Malino ini memiliki keunikan tersendiri dengan desain ekonomi kreatifnya Malino semakin dikenal masyarakat luas tidak hanya sekalian nasional tapi mengglobal Dutiful Malino merupakan perhelatan keempat yang digelar Pemda Goa setelah suksesnya Dutiful Malino merupakan perhelatan keempat yang digelar Pemda Goa setelah suksesnya Degelar 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2019 lalu Dimana dibanjiri ribuan pengunjung wisatawan dari berbagai daerah di Sulsel maupun dari luar Sulsel Beragam kegiatan digelar diantaranya Musik & Art Festival menghadirkan Judika, Budi Doremi dan lainnya Selanjutnya, Culinary Showcase & Bazaar, Fashion Karnaval, Lari Lintas Alam, Malino Trial Adventure, Summer Camp dan Mountain Bike & Challenge Asistis Rehana, Slewes TV